Jadi kita kasih tau, oh begini, kalau di kita ada jurusan ini, prodi ini, fasilitasnya ini, nanti kurikulum yang dipelajari ini, sampai lulus begini, lulusnya nanti jadi apa juga sampai ke situnya, gitu. Bahkan kita sediain misalnya minat bakatnya kemana, gitu. Oh ini data trend, jadi sebenarnya ini yang kita pengen tau tuh dalam satu tahun, gitu ya, unit kita ini kapan sih ngegasnya, kapan ngerimnya. Nah itu, itu goalsnya sebenarnya yang kita pengen cara. Oh ini berarti perjalanan Universitas Narutama untuk intik Mabah selama satu tahun, benar. Saya terutama, misalnya kalau kita jualan terus ditolak, udahlah mental langsung I'm broke, ah enggak lah, jangan. Jadi bapernya jangan lama-lama ya, jadi kita tetap semangat, tetap olah data lagi, cari cara lain, kalau perlu kolaborasi sana-sini. Halo Tribuners, selamat datang kembali dalam podcast Cakep Sana Cakep Sini bersama saya Akira Tendika, yang mana pada episode kali ini akan membahas mengenai dunia marketing. Nah, mungkin teman-teman Tribuners nih, pasti udah bisa membayangkan kan, bahwa pekerjaan di dunia marketing ini sebenarnya cukup luas, gitu. Bahkan sangat luas, tapi ada satu pekerjaan di dunia marketing yang sepertinya jarang disorot, yaitu teman-teman marketing yang berada di perguruan tinggi atau yang berada di bidang pendidikan, gitu. Karena mungkin teman-teman akan tidak bisa membayangkan, gitu, bahwa produk jualan dari di dunia pendidikan itu seperti apa, produk jualan dari teman-teman di perguruan tinggi itu seperti apa, gitu. Nah, maka dari itu, hari ini sudah hadir bersama Akira yang nantinya akan membahas mengenai dunia permarketingan ini, khususnya di perguruan tinggi dari Universitas Narutama ada Mas Kausha Favian Dhani. Halo, selamat datang Mas. Halo. Kok nggak semangat sih, Mas? Saya ulangin ya. Halo, selamat datang Mas Kausha. Oke, nah, buat teman-teman yang mungkin perlu tahu bahwa Mas Kausha Favian Dhani ini merupakan dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Narutama dan Direktur Marketing Kerjasama Institusi serta produk researcher dari SEVIMA. Tuh, kan banyak banget yang dikerjakan oleh Mas Kausha. Nah, Mas ini kan hari ini spesial nih, spesial Universitas Narutama hadir di podcast Tribun Jatim Network untuk membahas mengenai bidang marketing, bidang pekerjaan di dunia marketing itu. Nah, mungkin Mas Kausha bisa menjelaskan sih, dari ini kan kalau misal kita ngomongin marketing secara umum itu kan ya pasti jualan gitu kan. Nah, tapi kalau di perguruan tinggi itu seperti apa yang dikerjakan oleh Mas Kausha? Oke, jadi marketing di perguruan tinggi gitu ya kalau saya kira. Kalau di kita di marketing bulan tinggi itu memang goalsnya adalah tiap tahunnya itu gimana mendatangkan mahasiswa baru sebanyak-banyaknya. Iya, oh iya itu pasti. Iya, itu kalau di industri lain pasti nyebutnya kayak penjualan gitu kan. Nah, kalau di kita biasanya kita nyebutnya intake mahasiswa gitu, intake mahasiswa baru. Jadi, itu adalah KPI kita di setiap tahun gitu. Jadi, selain mendatangkan mahasiswa baru, kita juga gimana menjaga mereka sampai dari awal pendaftaran sampai dia lulus. Jadi, ada dua KPI ya. Yang pertama mendatangkan, yang kedua retention namanya kalau di marketing. Jadi, retention rate-nya. Jadi, supaya dia tetap lanjut kuliah mulai, bahkan kalau bisa ada S1, S2, S3 mungkin ya seperti itu. Oke, nah ini tuh yang mungkin jarang, kalau aku pribadi mungkin nggak pernah tahu bahwa ternyata KPI dari tim marketing itu ada yang untuk menjaga agar teman-teman mahasiswa ini bisa sampai lulus. Karena maksudnya yang aku tahu kalau di mungkin marketing perguruan tinggi mendatangkan mahasiswa sebanyak mungkin atau apa tadi nyebutnya intake mahasiswa gitu. Nah, untuk ini, untuk menjaga agar mereka tetap berada di satu perguruan tinggi dari mereka masuk sampai lulus ini, ini gimana mas? Maksudnya apa yang dilakukan gitu? Ya, kalau dari kita kan, kalau unit marketing ini kan dia non-akademik ya. Jadi, ada yang akademik itu melibatkan mungkin dosen, rektorat, dan lain-lain. Nah, kalau kita di non-akademiknya, jadi dari sisi non-akademiknya gimana sih supaya si mahasiswa ini dia betah di kampusnya, happy di kampusnya, sampai dia lulus akhirnya dia mempromote kampus kita gitu. Eh, ke adik-adiknya gitu, misalnya ke tetangganya atau ke circle-nya dia gitu. Nah, itu harapannya begitu. Jadi, ujung-ujungnya nanti kan menaikkan intake juga gitu. Oh, iya. Seperti itu. Padahal-padah. Ya. Kalau di produk biasanya after sales namanya. Oke. Nah, kayak gitu lah. Jadi, supaya recurring dia tetap pakai produk kita, dia beli gitu. Kalau di universitas seperti itu. Oke, baik-baik-baik. Nah, tapi ini aku juga pengen tahu nih mengenai apa bedanya marketing secara umum atau marketing di perusahaan-perusahaan lain dan juga marketing di perguruan tinggi. Itu tetap ada bedanya atau sama kah? Oke. Jadi, sebenarnya kalau marketing kan pada umumnya sama ya. Seperti yang tadi saya sebutin, penjualan ya. Kalau di perguruan tinggi, intake. Cuman mungkin bedanya, kalau kami di perguruan tinggi. Jadi, gini. Kalau Mbak Akira misalnya kalau beli produk, habis bayar kan, let's say contohnya handphone gitu ya. Habis bayar, terus ngidupin HP-nya langsung bisa dipakai, langsung bisa dinikmati gitu ya. Kalau kita habis bayar, nikmatinya 4 tahun lagi gitu. Lama. Tunggu setelah lulus, dapet ijazah baru mungkin keterima di tempat kerja atau nah seperti itu. Itu challenge-nya sih kalau kita di dunia marketing. Jadi, lebih ke consultative selling ya namanya. Jadi, kan orang milih kuliah juga gak kayak milih handphone atau milih baju atau apa gitu ya. Jadi, ini masa depannya orang gitu. Nah, jadi di situ sih challenge-nya dan bedanya di situ gitu. Oke. Jadi, ya lebih consultative selling sih. Jadi, perlu ada kayak pendekatannya tuh lebih panjang gitu. Journey-nya itu lebih panjang gitu. Berarti kalau misal ngomongin marketing di perguruan tinggi, ini rangkapnya banyak ya. Banyak sekali. Kayaknya kalau misal di sekolah-sekolah nyambi jadi guru BK. Iya. Karena ada apa tadi? Konsultative. Konsultative, benar. Oke, baik-baik. Tapi itu, sorry, konsultative selling. Konsultative selling itu, kalau di Universitas Narutama sendiri, seperti apa bentuk rupanya gitu. Apakah seperti yang Mas Kausia bilang tadi, ada pendekatan. Kalau saya sih, nyebaratinnya seperti guru BK tadi ada obrolan-obrolan atau apa atau kayak gimana bentuk ininya. Iya. Jadi, gini kalau kita gambarin kayak funnel gitu ya, Mbak. Jadi, kan dari dia belum kenal Narutama, terus dia dapat awareness-nya dulu gitu ya. Nah, setelah ini dia baru mulai nanya-nanya tuh. Inquire dia, as nanya ke kita. Nah, di situ udah mulai di start konsultative-nya. Jadi, kita kasih tahu, oh begini, kalau di kita ada jurusan ini, prodi ini, fasilitasnya ini, nanti kurikulum yang dipelajari ini, sampai lulus begini. Lulusnya nanti jadi apa juga sampai ke situnya gitu. Bahkan kita sediain misalnya minat bakatnya kemana gitu. Ada juga yang bingung, saya pengen di Narutama tapi prodinya apa ya? Nah, kayak gitu. Itu juga kita bantu juga untuk konsultasi. Menyesuaikan dengan minat dan bakat gitu. Oke, baik-baik. Mas, sorry, ini sebelumnya aku, karena di pekan yang sebelumnya, sempat nanya sama Bu Evi, kalau Bu Evi itu udah berapa lama sih di dunia perhumasan? Kalau Mas Kaosia ini udah berapa lama sih, Mas? Di dunia permarketingan gitu? Di marketing saya dari 2018 sampai sekarang. Jadi, berapa tuh? 6 tahun ya? Kurang lebih 6 tahun. Oke, ya. Legend juga ya? Nama kayak Bu Evi. Nah, Mas Lama 6 tahun, itu berarti langsung ke Narutama? Atau sempat melewati perusahaan-perusahaan lain dulu? Tidak, sebelumnya memang saya masih di Narutama, cuma di waktu itu unitnya di Aero ya, di International Relations. Setelah itu 2018 saya di Direktur Marketing. Kebetulan basic pendidikan saya juga kan marketing gitu ya, jadi inline, ya masih sampai sekarang kalau ya di marketingnya. Terus di 2021 saya juga join ke Sevima, ya kayak perusahaan edutek gitu di Surabaya home base-nya. Oke, baik-baik. Nah, ngomongin soal tadi karena Mas Kalsya sempat menyebut soal background pendidikan nih. Kalau untuk terjun ke dunia marketing itu apakah harus punya background pendidikan marketing atau apa aja deh bisa? Yang penting kamu bisa jualan. Ya, ya sebenarnya gak harus sih linear ya, gak yang selalu harus linear. Cuman nanti memang ada saat-saat dimana pada saat proses penjualan atau proses di dunia marketing itu akan dibutuhkan kayak misalnya skill-skill yang membutuhkan tools-tools marketing. Nah, itu yang mungkin yang gak didapat oleh teman-teman yang di luar jurusan marketing gitu ya. Misalnya kayak BMC, bisnis model kanvas, atau PVC, value proposition kanvas, kayak gitu-gitulah. Atau mungkin 4PS, Sik-Sikma, kayak gitu-gitu. Itu mungkin nanti di situ agak terhambatnya. Kayak pernah dengar Sik-Sikma. Seperti itu. Tapi itu untuk, misalnya nih ada teman-teman yang mereka tertarik sama marketing atau mereka memang udah terjun di dunia marketing meskipun mereka bukan dari jurusan marketing. Nah, kalau mereka pengen skill-nya nambah atau apa ya biar ground-nya kuat, itu kan mereka gak punya teori apapun. Nah, sebenarnya teori-teori mengenai marketing itu bisa dipelajari individual gitu gak sih? Maksudnya gak usah melewati jalur pendidikan. Jalur pendidikan ya. Sebenarnya bisa sih. Kan sekarang banyak ya. Kayak misalnya kayak kelas-kelas online atau bootcamp itu kan cukup satu semester atau mungkin tiga bulan itu udah dapet ilmunya. Udah bagus-bagus semua sih. Dan itu ada di online semua juga udah bisa. Jadi, kalau cuma untuk memenuhi kebutuhan knowledge, saya rasa itu udah cukup sih. Nah, mumpung ada Mas Kausia di sini, mungkin bisa nih dibocorkan sedikit gitu mengenai teori-teori atau apa aja yang perlu dipelajari oleh teman-teman yang saat ini mungkin di dunia marketing, tapi mereka bukan dari pendidikan marketing gitu. Mungkin bisa dijelasin sama Mas Kausia. Bocorin aja lah dikit-dikit gitu. Ada beberapa teori ya atau tools yang memang sering saya pakai pada saat misalnya consulting sesuatu case pemasaran gitu ya. Mungkin yang paling sering itu, ini udah kuno sih, udah lama STP namanya. Segmentasi, targeting, positioning. Ya, itu saya juga belajar. Belajar ya. Terus SWOT juga pasti udah tahu semua ya. Nah, itu untuk menentukan positioning kita, di mana gitu kan. Terus ada namanya mungkin clustering, data clustering, data profiling, data trend, kayak gitu. Nah, itu juga kita pakai tools-tools untuk menentukan strategi marketing kita gimana ya gitu. Jadi, supaya tidak asumsi dan hanya ngebayang-bayang gitu. Jadi, semuanya by data semua. Oh, mungkin karena copywriting itu juga termasuk produk marketing. Maksudnya, itu termasuk cara marketing untuk mengambil audien. Oh, pantesan. Itu salah satunya copywriting juga. Merasa pernah belajar. Kan nggak sembarang buat copywriting ya. Harus tahu dulu kan audiennya siapa gitu ya. Oke, baik-baik. Mungkin bisa di, ini ya, bisa ditampilkan ada slide mungkin yang bisa dijelaskan oleh Mas Kausia kepada teman-teman tribuners. Bahwa untuk belajar marketing tuh harus seperti ini loh. Karena nggak asal jualan aja kan. Kalau misal asal jualan, kemudian kan tetap marketing kan pasti ada targetnya. Dia harus dapet berapa, harus ini-ini. Nah, kalau mereka nggak tahu ground-nya atau nggak tahu teorinya kan nanti dapetnya agak susah ya. Oke, baik. Nah, ini contoh-contoh data sih yang kita pakai untuk analisa ya. Ini data, nah ini profiling. Jadi, karena kita marketing pendidikan tinggi ya. Ini mungkin bisa di-post dulu, ini soal report. Ah, ini deh. Nah, ini nih, data cluster nih. Kalau misal, ini kan kita ngomonginnya marketing di dunia pendidikan ya. Jadi, tentu saja data yang diberikan adalah data-data sekolah gitu. Ini gimana nih, Mas? Soal data cluster asal sekolah nih. Iya, jadi kalau di, mungkin ini marketing pada umumnya gitu ya. Kalau mendiagnosa atau menganalisa kan pasti dari data penjualan namanya ya. Apapun itu bisnisnya, mau produk atau jasa, pasti yang dicek dulu adalah data penjualan dulu gitu kan. Karena kita harus tahu dulu, ini yang beli produk kita ini siapa aja sih. Ya kan, itu dulu nih sumbernya gitu. Nah, sama kalau di pendidikan juga sama, ini kampus sekian banyak student nih dari mana aja gitu. Saya harus tahu dong gitu. Harus saya dalemi nih, harus saya kenalin nih gitu. Paling gampang kan dari asal sekolahnya gitu. Gak mungkin kan satu-satu kan masih gitu. Jadi, dari asal sekolahnya dan itu kita tarik historinya 4 tahun terakhir gitu. Supaya ada trendnya kelihatan. Jadi, bisa tahu mana sih pendatang baru, mana yang memang loyal sekolahnya. Makanya kita tarik trendnya 3-4 tahun. Seperti itu. Nah, kalau dari data ini kan kelihatan lah asal sekolahnya yang di pojok kanan atas itu. Misalnya dari SMA mana, kayak gitu. Kami biasanya di tim marketing nyebutnya ini sekolah-sekolah besti kita. Sekolah besti. Ya udah langganan masuk Norotama gitu ya. Jadi, apa namanya, ya udah kita fokusnya ke sini saja gitu. Bukan berarti kita mentiadakan sekolah yang lain gak. Cuman lebih fokus ke sini, sisanya kita eksplorasi aja. Oke, mungkin lebih ngegenjot penjualan. Ngegasnya di sini, iya bener. Karena ya terkait dengan anggaran, terkait dengan resources sumber daya manusia kan kita juga terbatas. Jadi, ya sudah dimaksimalkan aja di tempat yang sudah terlihat hasilnya. Oke, mungkin bisa dilanjutkan. Oke, stop di sini. Data trend intik. Kalau ini data trend, jadi sebenarnya ini yang kita pengen tahu tuh dalam satu tahun gitu ya. Unit kita ini kapan sih ngegasnya, kapan ngerimnya. Nah, itu. Itu goalsnya sebenarnya yang kita pengen cari. Oke, oh ini berarti perjalanan Universitas Narutama untuk intik Mabah selama satu tahun. Bener. Jadi kan gak mungkin kita ngegas terus dari Januari sampai Desember kan. Bisa habis anggaran, Manchester. Jadi, palingnya kita tahu, oh trendnya begini ya. Jadi, kita bisa prepare mungkin sebulan atau dua bulan untuk mulai dinaikin trafficnya, mulai diinjak gas pelan-pelan gitu. Pada saat decline ya mulai turun pelan-pelan gitu. Oke, ini teringat ya mungkin yang paling, ini sekitar Juni-Juni abis itu. Sekarang, ini udah mau panen nih abis ini nih. Panen. Oke, mungkin bisa dilanjut. Oke, stop di sini. Ini agak, gak tahu nih apa nih ya. Ini biasanya dashboard, ini kayak funneling sih kita. Jadi, kalau ngelihat yang biru tuh, yang biru tua, itu kayak seperti funnel kan. Jadi, mulai dari yang minat dulu sama kita berapa, abis itu yang ngontak kita berapa, sampai yang jadi name berapa. Gitu. Jadi, gunanya kita bisa tahu bottleneck-nya di mana sih, gitu. Banyak keluarnya di mana. Itu untuk nganalisa seperti itu sih. Oke, mungkin bisa dilanjut. Oke, stop di sini. Kalau ini, ini saya juga enggak. Apa itu ya, yang sebelah kanan itu. Itu market share ya? Oke, nah jadi tadi yang lanjutan nih, ini lanjutan dari yang data klaster sekolah tadi, sekolah Besti. Sekolah Besti. Nah, itu detailnya seperti ini. Jadi, kalau kita dalemi lagi persekolah, itu seperti ini. Jadi, kita tahu kepala sekolahnya siapa, guru BK-nya siapa, ex-school favorit mereka apa, seperti itu ya. Terus, jumlah student body-nya berapa, yang daftar di kita berapa, itu untuk ngukur market share. Jadi, kita bisa tahu, wah masih banyak ya harta karunnya. Ini tanda kutip kan, masih keruk lagi di sekolah ini. Oke, baik-baik. Mungkin bisa dilanjut? Oke, ini tadi yang belum dijelaskan. Ini, kalau ini data dari tim kami, biasanya untuk ke rektorat atau yayasan. Jadi, data tahunan sih ini tepatnya. Jadi, jalur masuk mahasiswa itu dari mana aja gitu. Jadi, kita bisa tahu, mana sih promo atau beasiswa yang efektif, mana yang tidak gitu. Buat evaluasi untuk next ke depannya, seperti itu sih. Terus, kalau yang sebelah kanan itu, lebih ke informasi kampus dari mana. Karena, ya kalau dari data kan kelihatan ya, dari sosmed dan teman-temannya gitu kan. Berarti ya, generasinya mereka lah gitu, di gen Z-nya. Iya, betul-betul. Berarti nanti mungkin ke depannya bisa dilakukan push ininya. Benar, aktivitas yang terkait dengan itu. Jadi, jangan nembak orang tuanya. Sudah fokus di situ aja gitu. Oke, baik-baik. Oke. Oke, ini sudah. Ini sudah ya. Oke, berarti untuk mendalami marketing itu tetap harus mengumpulkan data-data penjualan, data-data profiling pembeli, siapa aja gitu. Oke, baik-baik. Bahkan ada yang lebih detail lagi, persona ya, bayar persona mungkin udah pernah denger. Itu lebih detail lagi, itu lebih satu orang kita pelajari, dia minatnya apa, behaviornya gimana, seperti itulah. Ya, nggak jauh-jauh dari psikologi sih sebenarnya ya. Oh, oke. Kalau marketingnya. Dan emang kayaknya marketing tuh banyak ya. Jadi komunikasi dapet, psikologi dapet. Karena yang ini kan manusia kan, yang dihadapi kan manusia gitu. Oke, 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 baik. Oke, nah mungkin ada nggak sih mas, seperti tips atau apa ya untuk teman-teman yang mungkin mereka baru pertama kali nih terjun di dunia marketing, baik itu yang sudah in line dengan pendidikan mereka atau yang belum in line sama pendidikan mereka. Tips yang mau terjun? Ya, yang udah terjun mungkin bisa, tapi kayak baru pertama kali nih, aku harus ngapain nih pertama kali jadi seorang marketing tuh. Iya, 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 iya. Biayanya juga harus diukur gitu. Karena kalau penjualan banyak tapi biayanya juga banyak kan semua orang juga bisa ya. Dan pastinya perusahaan atau kampus, wah ini kok boncos nih kampus, memang banyak dapetnya gitu. Tapi anggaran juga banyak gitu kan. Nah, memang marketing yang baik itu adalah effort itu sekecil-kecilnya, tapi impact itu setinggi-tingginya. Gimana caranya? Agak challenge-nya. Low cost high impact ya. Itu makanya agar seperti itu dibutuhkanlah data-data seperti ini. Gitu, supaya lebih tepat sasaran, lebih efisien seperti itu. Oke, 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 baik-baik. Oke, nah Mas Kaushiani kan tadi sempat ngobrol bahwa sudah 6 tahun ya terjun di permarketingan. Apa ya, mungkin bisa enggak sih Mas dijelaskan kayak suka dukanya sebagai orang yang terjun di dunia marketing. Kan enggak mungkin duka aja ya. Soalnya kalau menghadapi, karena begini, ini sepemahaman saya ya, kalau misalnya ngomongin soal penjualan itu kan, balik lagi ke orang yang kita tawarkan itu, apakah dia tertarik atau enggak. Nah kan keputusan tetap ada di dia meski kita berusaha gitu. Itu kan duka ya. Aku nggak, itu challenge itu, tantangan itu. Mungkin bisa di-share masukkan dukanya selama terjun di dalam marketing itu seperti apa? Kalau duka kayaknya enggak, karena kalau suka banyak banget gitu, karena memang passion saya gitu ya. Kalau duka mungkin tadi karena ditolak penjualan, itu justru tantangan gitu kalau buat kami ya. Kami enggak pernah menganggap itu suatu duka atau kami langsung baper, ya sudah nyerah, enggak. Enggak, enggak. Jadi kalau ditolak ya cari cara lain lagi gimana caranya. Berarti mungkin kita perlu dalemi lagi nih orang, gimana sih? Kalau perlu kita pelajari kehidupan dia masuknya lewat mana, seperti itulah. Jadi ibaratnya seperti itu ya. Jadi kami enggak pernah menganggap saya, utama misalnya kalau kita jualan, terus ditolak, Udahlah mental langsung I'm broke, ah enggak lah, jangan. Jadi bapernya jangan lama-lama ya. Jadi kita tetap semangat, tetap olah data lagi, cari cara lain. Kalau perlu kolaborasi sana-sini, makanya saya sering join sama teman-teman dosen, bukan hanya di manajemen, tapi di hukum, di fasilkom. Gimana sih persepsi dari mereka gitu ya, mungkin mereka ada ngasih saya insight-insight baru, kayak gitu sih. Saya enggak pernah yang merasa duka, enggak, enggak. Karena memang enjoy banget di sini gitu. Sampai ini aja dua kan ya tadi. Berarti kalau di day marketing tuh enggak ada yang namanya duka, teman-teman. Yang ada itu tantangan. Gimana cara memecahkan tantangan ini supaya kita yang dapat. Iya, benar. Sedikit quote ya. Nah, Mas kalau misal kita kembali lagi ngomongin soal Universitas Narutama. Nah, Mas Koshian ini kan juga dari tim marketing di sana ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan ke Tribuners mengenai Universitas Narutama. Karena kan sebentar lagi ini kita sudah memasuki masa pencarian, masih soal baru. Namanya udah start dari awal tahun sih. Panennya ntar lagi. Oke, nah mungkin bisa dijelaskan sedikit sih, Mas, mengenai Universitas Narutama itu seperti apa nanti teman-teman bisa ada apa aja dari Universitas Narutama gitu. Maksud saya dalam ini strateginya pada saat panen ini atau gimana? Tentang tentang Narutama. Tentang Narutama, oh oke. Oke, ya kami PTS di Surabaya yang akreditasinya B, ya baik sekali. Kita juga ada kelas pagi, kelas malam. Prodi kita ada 12, ya Bu ya? 12 prodi, 6 fakultas. Dan bebas, nggak harus linear. Jadi kalau misalnya SMA-nya IPS atau IPA boleh masuk ke hukum atau manajemen atau ke teknik sipil mungkin. Kalau pasiennya memang disipil seperti itu. Prodi favorit, kita masih dipegang fakultas hukum sama manajemen ya. Iya sih, kayaknya Universitas Narutama memang terkenal dengan fakultas hukum. Hukum terutama ya, karena memang dosen kita juga praktisi rata-rata ya. Mulai dari S1 sama S2-nya gitu. Kalau S2, notaris kita paling favorit juga. Kita sistem perkuliahan kalau yang malam itu hybrid. Jadi bisa online, bisa offline gitu. Kalau yang pagi itu full offline di kampus, seperti itu. Oke, ada lagi nggak mas yang ingin disampaikan ke tribuner entah itu mengenai investitas narutama atau mengenai marketing atau apa ya? Quote-quote, eh biasanya kan quote hari ini mas gitu. Anak-anak, anak-anak genzi, millennial tuh biasanya gitu quote hari ini apa nih gitu. Nah untuk mas Kausha nih, soal marketing gimana? Ya, kemarin saya juga ada sempat ngisi ya di beberapa kampus gitu. Jadi ada memang pertanyaan yang bagus. Kalau di marketing tuh, karena tadi goalsnya intake gitu ya. Apakah kita harus menjadi generalis atau specialize gitu. Oke, menarik nih. Jadi kalau generalis kan ibaratnya palugada apa aja, udah kita jual gitu. Atau kita spesialisasi gitu kan. Memang ini bukan pilihan ya, boleh di mix atau mana yang mau diprioritaskan gitu. Tergantung dari kondisi kampusnya atau perusahaannya gitu ya. Kalau menurut saya sih specialize itu penting ya di pemasaran. Jadi, dan externally kita harus melakukan specialize. Jadi secara keluar, kayak Mbak Akira ini spesialisasinya di bidang apa sih gitu. Jadi orang lebih cepat kenanya gitu, daripada generalis gitu. Seperti itu. Jadi kalau generalis itu kan semua bisa gitu. Karena kalau spesialis itu udah ini ya misalnya. Sudah melekat profesinya sebagai ekspert di bidang itu gitu. Ya, let's say kalau Mbak Akira lagi, apa ya, butuh. Misalnya butuh host podcast Akira. Akira gitu. Atau gini deh, atau lagi sakit apa gitu ya. Pasti ke dokter spesialis kalau memang sakitnya khusus gitu kan. Atau misalnya lagi problem sama pelajaran matematika gitu ya. Yang dicari guru umum atau guru matematika. Langsung guru matematika. Pasti kan matematika kan. Nah, kayak gitu. Jadi kalau bisa sih kita spesialisasi, tapi tetap secara internal itu kita generalis. Generalis itu dalam arti tetap belajar ilmu-ilmu yang lain. Kayak tadi saya juga tetap belajar juga sedikit-sedikit tentang hukum, tentang psikologi, tadi teman-teman ya. Tentang komunikasi, itu untuk memperdalam aja. Tapi eksternal kita mengecek, saya ekspertnya di bidang ini gitu. Oke. Nah, begitu juga dengan marketing. Jadi, kampus kita pengen dikenal apa sih? Kampus kelas, apa misalnya, kampus yang berprestasi atau kampus fleksibel atau apa. Nah, itu spesialisasi ke situ. Gitu. Jangan takut marketnya hilang. Pasti masih banyak kok. Duduk kita kan 240 jutaan ya. Ya, benar-benar. Ya, karena tadi Mas Kausnya juga sempat ngobrol kan soal bahwa di Universitas Narutama ini yang masih menjadi favorit adalah Fakultas Hukum. Tadi, berarti untuk kalau misal teman-teman cari Fakultas Hukum ya, Narutama. Atau misal teman-teman yang pengen kelas yang fleksibel ya berarti ke Narutama. Karena di Narutama ada kelas pagi dan malam yang kelas malamnya pun bisa hybrid. Oke, baik-baik. Oke, Mas ini karena sudah lebih lama. Ini sudah hampir satu hari ya kita di sini. Terima kasih Mas Kausnya atas waktunya dan juga materi-materi singkat yang diberikan untuk Tribuners. Mungkin bisa jadi ilmu baru buat Tribuners yang nanti mungkin pengen terjun ke dunia marketing. Bisa dipelajari dari obrolan saya dengan Mas Kausnya hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Universitas Narutama. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax